Intro Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin yang berbahagia Untuk peserta selanjutnya Kami panggil finalis Rugu Syarhil Quran Putri Dengan nomor peserta SQ.15 Untuk menuju ke atas panggung Finalis Rugu Syarhil Quran Putri Dengan nomor peserta SQ.15 Akan membawakan syarahan Al-Quran Dengan judul Da'wah digital untuk generasi milenial Finalis Rugu Syarhil Quran Putri Dengan nomor peserta SQ.15 Akan membawakan syarahan Al-Quran Dengan judul Da'wah digital untuk generasi milenial Disilahkan Bicara da'wah di era digital Mencintuh kalangan generasi milenial Di zaman orang muda mengunggah apa saja Share sekali Dilihat di da'wah orang sedunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalabin Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulada muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang terharbat Dewan juri yang arif dan bijaksada Bertintakan kejujuran Berbukukan keadilan Berbahkatakan kasih sayang Serta hadirin yang dimuliakan Ke Tanjung Puting pergi liburan Liburannya bersama keluarga Salam sapa kami sampaikan Apa kabar hadirin semua Alhamdulillah Muslimin muslimat rahimah kumullah Di era globalisasi saat ini Perkembangan teknologi melahirkan fenomena menarik Dalam kehidupan masyarakat Yaitu maragia budaya global Dan gaya hidup serba insan Perkembangan teknologi Mengakibatkan model dakwah Semakin berkembang besar dan dinabis Bahkan dapat berpengaruh pada Alat dan borong Generasi biladial Dengan perkembangan teknologi Tidak dapat dipungkiri bahwa Konten-konten berbau Radikalisme dan ekstremisme Dapat dengan cepat menyebar Dan mampu memasuki Semua lingkung masyarakat Arus informasi melalui media sosial Kian sulit terbendung Kecenderungan masyarakat yang sering terburu-buru Menerima informasi di media sosial Bisa menjadi pitau berbata dua Yang dapat memberikan keuntungan Dan dapat menyebabkan permusuhan Tak jarang konflik terjadi Karena media sosial Penggunaan media sosial Yang hampir 24 jam dinikmati Tak hanya menyugurkan informasi yang akurat Banyak juga modus-modus kejahatan Penipuan yang dikejarkan oleh oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Penyebaran informasi paham Video-video yang tak layak ditumpun Penyebaran paham yang meresahkan masyarakat Menjadi masalah sosial Yang hingga saat ini Belum dapat ditanggadi secara jatuh Dengan berbagai dampak negatifnya Tampaknya umat manusia Khususnya kaum muslimin Terpanggil untuk melakukan dakwah Yaitu Mengajak kepada kebajikan Dan mencegah kemungkaran Terutama pada generasi milenial Sesuai dengan zamannya Oleh sebab itu Pada kesempatan yang mulia ini Izinkan kami menyampaikan syarahan Yang berjudul Implementasi Dekuji Untuk generasi milenial Dengan landasan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran surah Al-I'imran Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan menyeru perbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung muslimin muslimat rahibakumullah dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 tersebut Allah memerintahkan kepada orang mu'mid untuk mengajak manusia berbuat baik menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar dalam ayat tersebut Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memotivasi sesapa umat manusia dengan menggerakkan mereka untuk mengikuti syariat menjauhi larangan mencintai kebajikan sehingga terwujudlah suatu ikatan yang amat irat di antara suku bangsa pendekatan agama atau dakwah terhadap generasi milenial juga harus dilakukan melalui pemanfaatan media komunikasi karena pengguna terbayang adalah generasi milenial menurut data yang disajikan oleh VR Sosial pada tanggal 15 Februari tahun 2022 sebanyak 80,1 persen menggunakan internet untuk mencari informasi sebanyak 72,9 persen menggunakan internet untuk menemukan inspirasi sebanyak 61,4 persen menggunakan internet untuk mengikuti berita terkini saat ini sudah hadir daidai dengan sirihos tersendiri mulai dari materi style retorika performa dan lain sebagainya generasi milenial sudah diberikan pilihan mulai dari apa yang mereka cari style seperti apa yang akan mereka ikuti materi apa yang mereka ingini semua ini semua ini sudah bisa mereka dapati melalui situs-situs yang terkini ayo kita di media sosial sebar kebaikan juga kemungkaran generasi sekarang kuasai teknologi mengikuti perkembangan zaman yang saat ini dari zaman sekarang harus berinovasi gunakan media sosial untuk konten islami tekuah tidak boleh jalan di tempat dan menggunakan cara-cara yang konvensional saja tekuah harus tidak habis progresif dan penuh inovasi para da'i perlu menciptakan kreasi-kreasi baru yang lebih membubi dan membala kemaslahatan ubat selain itu para da'i perlu menyampaikan dakwah dengan nasihat yang baik Syed Kutub menjelaskan bahwa nasihat yang baik adalah nasihat yang dapat masuk ke dalam jiwa manusia serta dapat menyejukkan hati manusia bukan nasihat yang dapat memerahkan telinga karena penuh kecaman dan caci magi yang tidak boleh tempat bukan pula dengan membuka air dan membeberkan kesalahan kesalahan orang lain yang terjadi kerda tidak mengerti atau kerda benci sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah an-bahal ayat seratus dua puluh liba udع udع سبيl ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجاء pulang terima kasih 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 terima kasih